5, 4, 3, 2, 1, 0 Selamat pagi anak-anak semua Hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik Yaitu tema 7 tentang kebersamaan Di subtema 1 Kebersamaan di rumah Pembelajaran 1-3 Oke anak-anak sebelum kita belajar Tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu Agar kalian diberikan kemudahan Dalam memahami pelajaran hari ini Oke disiapkan juga buku dan alat tulisnya Mari kita belajar Anak-anak kita mulai mengenal pecahan Ya kalian lihat ada satu buah donat Donat ini jika dibelah menjadi dua bagian sama besar Ya jika dibelah menjadi dua Jumlahnya itu setengah Setengah dan setengah Ya jadi donat jika dibagi dua Menjadi setengah dan setengah Nah kalian perhatikan Nah kalian perhatikan Ada donat satu Jika dibagi dua tetapi Tidak sama besar Ini bukan setengah Karena tidak dibagi dua sama besar Ya jadi diperhatikan Jadi satu donat utuh Jika dibagi dua bagian sama besar Salah satu bagiannya itu disebut setengah Tulisannya satu garis dua Ya setengah Setengah satu garis dua itu dibaca setengah Atau satu per dua Satu bagian dari dua bagian Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar Maka setiap bagian disebut titik-titik bagian Ini gambar donat Lalu dibagi menjadi dua Setiap bagiannya disebut Berapa bagian tadi adik-adik Kalau dibagi menjadi dua Ya setiap bagiannya adalah setengah Atau kita tulis satu per dua Setengah bagian Contoh soal berikut Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang Kemudian kertas tersebut dipotong menjadi dua bagian sama besar Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian Ya jadi satu potong kertas Jika dibagi dua sama besar Disebut titik-titik bagian Ya berarti satu per dua Satu per dua Atau setengah dan setengah Ya Sampai sini Anak-anak sudah mulai mengerti Ya kita berikan contoh lagi Oke Siti memiliki kue donat Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar Menjadi apa Menjadi Dua bagian sama besar Yaitu Satu per dua dan satu per dua Ya masih miskasih contoh kembali Agar mendapatkan kue Satu per dua bagian atau setengah bagian Maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran Nah ini ada contohnya Anak-anak lihat Perhatikan Satu kue ini dibaginya Satu kecil atau satu besar atau sama-sama bagiannya Satu kecil atau satu besar atau sama Jawabannya Sama besar Anak-anak coba kalian perhatikan Asirlah setengah bagian dari gambar berikut Mis punya gambar persegi panjang Yang di asir itu setengah Satunya saja berarti Yang di asir satu bagian saja Ada juga gambar berikut Ya persegi panjang juga Yang di asir hanya satu saja Ya mis asir warna hijau Oke Selanjutnya ada lagi Persegi panjang tapi mis bentuk miring Menjadi setengah bagian Mis bentuk asir biru Dan lingkaran mis asir setengah bagian menjadi kuning Oke anak-anak sudah mulai paham ya Nanti kita latihan Nah anak-anak ayo mengamati Berkumpul bersama keluarga Pada hari minggu malam Siti berkumpul bersama keluarga Ayah dan ibu bercerita tentang fabel Sudah mis kasih catatan ya Fabel itu apa Nah ayo bercerita Dengarkan dengan seksama dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung Yang dibawakan oleh guru Sang Kancil dan Cicak Badung Suatu ketika Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil Yang dialiri air yang jernih Sementara para semut berlari-lari Di pinggir parit sambil menari dan menyanyi Sebagian semut yang lain berlayar Dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil Ketika para semut melihat segerombol Buah apel merah menjulur ke sungai Mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil Untuk memetiknya Maka Sang Kancil dengan gesit melompat Dan menyundul apel-apel itu Hingga jatuh ke parit Lalu mendorongnya dengan kaki ketepian Tak berapa lama kemudian Para semut merubungi apel-apel tersebut Dan mulai memotongnya Menjadi potongan kecil-kecil Sebagian dipanggul Sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun Begitulah acara bermain dihentikan sejenak Setelah mereka menemukan tempat yang nyaman Untuk beristirahat sambil menikmati apel Namun saat para semut sedang berpesta apel Tiba-tiba muncul binatang melata Yang merayap cepat dan Hap! Menangkap potongan apel Yang paling besar Dengan lidahnya Lalu cepat-cepat kabur Wah ada pencuri Pencuri Teriak para semut dengan kagetnya Kancil yang sedang enak-enak berjemur Mengeringkan tubuhnya Sambil menikmati manisnya buah apel Jadi kaget Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi Maklumlah dia Rupanya ada cicak nakal Yang berulah Mengambil potongan apel Yang dibawa para semut Setelah berpikir sejenak Si kancil yang sangat bijaksana ini Membisikkan suatu rencana pada para semut Tontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan Para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal Sang kancil melompat ke semak-semak Dan sebentar kemudian Kembali dengan membawa Segenggam buah kecil berwarna merah Para semut membawa potongan buah merah itu Sambil sebentar-sebentar berhenti Karena tak kuat menahan tawa Rupanya para semut Menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu Pesta dimulai lagi Para semut kembali makan apel Yang telah dipotong kecil-kecil Buah merah pemberian sang kancil Tengaja diletakkan di pinggir Dan tidak dijaga oleh para semut Mereka tertawa tertiwi Bergandengan tangan Menari-nari Sambil sebentar-sebentar Melirik ketumpukan buah merah Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu Buah merah Buah merah Enak sekali Jangan lupa kawan yang paling manis Taruh di pinggir buat dimakan nanti Tra-la-la-la Tri-li-li-li Di saat para semut sedang berpesta Tiba-tiba Cica kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah Yang diletakkan di pinggir Lalu kabur Anehnya bukan marah Tapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal Melihat Cica membawa lari buah-buah itu Terdengar suara tawa para semut riuh rendah Menertawakan Cica yang lari sambil membawa buah merah Cica yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya Mengapa para semut tertawa terbahak-bahak Melihat dia mencuri buah merah Kemudian dicicipinya buah merah itu Rasanya manis dan enak Tak terasa Beberapa saat kemudian Dia sudah tertidur kekenyangan Dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya Saat terbangun Cica penasaran dengan tawa para semut Maka dia kembali ke pinggir sungai Dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut Sambil berbicara sesuatu Jadi buah merah tadi bukan cabai ya Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri Kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal Karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai Sehingga si pencuri akan kebedasan saat memakannya Tak tahu buah merah itu bukan cabai Mereka jadi kecewa Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya Saat tahu itu cabai Dia tidak akan memakan Dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi Yang banyak di sekitar sini Biar saja dia kenyang Nanti tidak akan mengganggu kita lagi Kata kancil Para semut saling berpandang-pandangan Dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga Para semut memang tidak bisa berpura-pura Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel Biarlah nanti aku datang ke rumahnya Sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat Biar dia tidak mencuri lagi Kata si kancil Cicak kecil meneteskan air mata Mendengar semua kata-kata si kancil Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel Bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa Tetapi juga karena dia sayang pada cicak kecil Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya Sambil membawa sekeranjang stroberi Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan kurang baik Pada makhluk-makhluk yang baik hati Demikianlah dongeng fabel Sang kancil dan cicak badung Nah anak-anak tadi kalian sudah mendengarkan Seorang guru bercerita tentang fabel Dari cerita tadi ada pesan moralnya Yaitu kita harus berbuat baik Walaupun kepada seseorang yang berbuat kesalahan Nah anak-anak ayo menulis Tulislah kembali dongeng sang kancil dan cicak badung Dengan bahasamu sendiri Sekarang mis berikan contoh ya Judulnya sang kancil dan cicak badung Suatu ketika kancil dan kawanan semut sedang bencengkrama Kemudian mereka melanjutkan dengan berpesta buah apel Namun ada cicak kecil yang mencari potongan apel yang paling besar Kancil dan semut pun terkejut Lalu kancil dan semut berencana menjebak cicak kecil namun gagal Dengan bijak sang kancil ingin menasehati cicak kecil Sambil membawakan sekelanjang strawberry Hal itu dilakukan supaya cicak kecil tidak mencuri lagi Ya anak-anak tugasnya yaitu mengulang kembali cerita fabel yang sudah kalian dengar Dan kalian tulis di buku tugas dengan menggunakan bahasa kalian sendiri Nah anak-anak untuk pembelajaran hari ini mis cukupkan sekian Selamat belajar dan tugas untuk matematikanya menyusul Oke anak-anak sampai jumpa Goodbye Bye